Oke Halo guys dan ya sekarang kita bakal bahas boosting fps lagi tapi buat game PB ya jadi ini kayaknya enggak bakal beda jauh sama tips-tips boosting yang lain kalau kalian lihat di video gua sebelumnya ya tapi emang yang jadi disini adalah kita bahas di sini adalah game ini ya game PB jadi sebentar ya jadi disini masih ada nempel ya Oke sekarang udah clear dan disini kita bakal bahas teori-teorinya juga ya Oke sekarang kita bakal pertama yang bisa gua saranin buat boosting fps pb ya jadi pb itu pertama lu harus tahu pb itu sebenarnya game yang cpu-bound jadi sama kayak Valorant tapi karena dia pakai ini ya game yang lumayan lama ya jadi enggak tahu kenapa kalau pb itu lebih ringan ya dan masalahnya disini si pb ini yaitu cukup bergantung sama clockspeed Sam di ini ya di CPU nya memang kalau di ini kalau di game-game lain kayak follow clockspeed memang pengaruh-pengaruh terlalu banget malah tapi kalau di pb masalahnya disini clockspeed nya itu pengaruh tapi nggak maksimal disitu kendalanya disitu jadi kalau lumayan ya kalau minimal pakai yang CPU CPU yang baru gitu kan usagenya si pb itu gak ini enggak tinggi-tinggi amat jadi biasanya itu dia paling mentok di 30% atau di 20% jadi ya mungkin di 40% lah kalau lu rata kanan jadi memang dia gak ini enggak terlalu demanding tapi maksudnya disini dia gak juga ini juga agak maka resource seoptimal mungkin juga kendalanya disitu dan it's a bit annoying kalau gua pikir ya karena iya CPU mampu buat ngepus lebih tapi dari gamenya agak kita optimize kesana kendalanya disitu jadi ya sekarang kita bakal bahas teori pertama dulu ya teori GG gaming kita yang pertama itu tentunya buat nge-clear resource nggak perlu jadi misalkan kalau lu ada background tas atau background app atau Windows Defender yang berjalan di program di belakang layar ya di background lu bisa clear mulai dari sana caranya ini simple banget lu tinggal tulis background kayak gini tinggal enter terus tinggal matiin disini ya ini udah berapa kali gua bahas ya jadi kalau ini di off ya gak ada background yang jalan di belakang layar jadi kalau gua buka task manager disini lu bisa lihat disini goyang jalan ini bener-bener yang perlu aja yang gua buka aja dan disini semuanya rapi 0% jadi dengan cara ini ya lu bisa ngurangin beban kerjanya si CPU lu memang kalau CPU lu termasuk yang modern ya itu mungkin memang enggak terlalu berasa karena sesuai gua bilang tadi PB itu enggak demanding banget masalahnya disini dia nggak bisa ngehogging resource lu dengan optimal jadi kendalanya disitu tapi kalau lu pakai gen lama tentunya ini bisa pengaruh banget sangat malah karena beban kerjanya tentunya dikurangin dan kalau gen lama itu tentunya IPC instruksi per clocknya itu tetu gak se-efisien gen sekarang makanya gen sekarang itu usagenya itu penggunaannya itu rendah-rendah karena emang per instruksi yang diberikan ke CPU itu dia bisa lebih efisien kerjanya makanya usagenya agak tinggi disitu tapi disitu juga yang jadi masalah karena kita tahu si VGA ini bisa usagenya masih long masih luas headroomnya masih banyak gitu tapi kalau sekarang kita bahas ke yang pertama disini ya Nah selanjutnya ini kita bisa juga ngurangin hogging resourcenya ini dari aplikasi Xbox kalau lu pakai Windows 10 jadi kalau di Windows 10 ada namanya Xbox game bar kayak gini lu bisa matiin aja disini jadi disini ada berapa opsi lu tinggal pilih aja sekarang kita misalkan di ini ya Xbox game bar kayak gini ya deh pilihan yang gua klik tadi kemudian disini ini lu off kan aja lu matiin aja kemudian di capture di capture nya ini biasanya kalau gua record in the background while I'm playing game ini off jadi ini off juga ini segera gua off in semua ya karena biar dia nggak jalan sambil record jadi kita tahu sendiri kalau sambil record ya turun performa PC lu kerjanya nambah sekarang kita masuk ke game mode game mode ini on aja nggak papa jadi sederhana ya game mode ini ini buat eh Windows nge-prefer aplikasi game yang sedang berjalan memang enggak ini ya enggak semua game bisa optimal pakai ini tapi kenapa enggak ya kan jadi ini teorinya mirip kayak fullscreen ya kalau fullscreen kan eh dia itu ngefokusin si PC buat ngerender aplikasi yang sedang berjalan di mode fullscreen itu teori orang nyaranin buat display ke fullscreen walaupun FPS yang lah yang lu dapet itu nggak seberapa dan di PB itu kalau di Windows 10 itu nggak support fullscreen sayangnya disitu tapi ntar gua bahas lagi soal fullscreen ya karena kita tahu ah ntar gua bahas buat setup yang pengguna AMD juga karena DMD ada fitur RSR dan kebetulan gua juga pakai dan itu sangat nice to have gua bilang ya oke sekarang game mode sudah ya jadi hogging resource sudah game mode sudah sekarang kita bakal ke ini ya ke folder PB nya ya jadi disini di gua ya jadi lu bisa ke instalasi PB nya sendiri kalau gua ini di games ya kemudian PB kayak gini dan disini ini ada beberapa file ya yang pertama yang kita bakal bakal atur ya pertama kita bakal atur dari XC ya point blank kayak gini di kanan properties kemudian di bagian compatibility di sini karena gua gua pakai Windows 10 dan kamu kenal udah Windows 10 semua ya lu bisa klik disable fullscreen optimization karena disini seperti yang gua udah bilang PB di Windows 10 itu nggak support jadi yang mau diapain juga enggak bakal ini enggak bakal kepake jadi disable aja kemudian disini di change high dpi settings ini klik aja override high dpi scaling behavior scaling perform by application jadi ini scaling untuk dpi nya dan gua pikir ini lebih baik kalau lu pakai dari PB nya sendiri kemudian sebenarnya ada lagi satu lagi ketika PB nya jalan lu bisa ke bagian details kemudian klik PB dan atur proses priority nya tapi kalau gua pribadi ya kalau gua pribadi dari pengalaman gua gua gak nyaranin lu setting itu seproses priority nya jadi walaupun lu set ke high ini bakal mungkin ada potensi buat ngasilin instability atau nggak stabil jadi lu bisa ngalamin eh drop fps atau shutter atau yang lain-lain lah jadi gua saranin nggak usah ya nah sekarang masih di PB nya ini pad ya jalurnya lu copy terus lu tinggal tuliskan graphics disini graphic setting kayak gini kemudian variable refresh rate ini kalau lu md ini bakal ada opsinya lu bisa on in dihidupin atau kalau lu pakai Nvidia itu biasanya hardware Accelerated scheduling kalau gua nggak salah namanya itu bisa dihidupin terus di sini jangan lupa ini preferensinya pilih desktop app terus browse terus pilih jalurnya PB kita enter nah sekarang lu pilih yang XC ya Ed di sini gua sudah ya ya dan di sini opsinya itu adalah high performance kalau sudah sekarang kita bakal bahas eh performance modenya ya jadi di sini lu bisa power kayak gini dan di sini ada pilihan use power plant jadi suruh pilih landing buat power loh nah di sini ada beberapa opsi ya kalau Ryzen itu ada berapa eh pertama yang Ryzen balance kemudian ada Ryzen high performance kalau gua juga termasuk versi lawas jadi belum kebuka high performance dan yang terakhir itu ada ultimate kalau gua pribadi lu pilih yang high performance saja ya kalau lu punya high spec PC nya lu bisa klik ultimate performance tapi ya tahu sendiri ya namanya ultimate performance nantinya bakal lumayan panas PC loh jadi lu pasti punya cooling yang lumayan bagus oke kalau sudah di power plant kita sudah di grafik setting sekarang kita balik lagi ke folder si pb-nya di pb ini ada namanya XC application yang namanya pb-config jadi lu bisa atur di sini klik aja dua kali jadi nggak apa-apa di sini ini adalah setting yang gua pakai jadi kalau setting yang gua pakai itu gua rata kiri semua teksturnya gua ambil middle karena disini middle itu gua udah bisa nyetuh 200 fps dan tentunya ini pengaruh sama map juga ya pengaruh sama map dan jumlah player yang ada dalam satu rum jadi kalau satu rum nya Max ya di ini di 16 ya totalnya kalau gua nggak salah 16 player ini lumayan demanding dan paling low nya itu di 160-an lah average fps gua fps rata-rata jadi kalau dipiknya tentunya di 200 di 199 berapalah gitu kan shadow ini gua non karena yang ngapain ya kan shadow ini enggak pengaruh tapi kalau lu prefer grafis ya nggak apa-apa sih kalau gua semuanya gua of efek-efek yang enggak perlu kayak gini ya Hai kemudian spekularnya di low t-rex gak bisa dirubah dan fpsnya ini di custom kalau di auto dia bakal ke 60 ya jadi di custom dan rata kanan aja nggak papa fishing jangan lupa dimatiin ya karena kalau fishing on ya clock fps lho Hai dan ini adalah setting yang gua pikir ini yang paling optimal ya lu bisa ke high atau ke middle tapi jangan low atau lowest ya karena itu udah burik kalau gua bilang jadi kalau lu pengen nge-push ya nge-push ya ke misalkan monitor lu 144 itu baru boleh lupus ke low atau lowest tapi kalau monitor lu masih di 60 dan fps yang lu dapetin masih di atas 80 gua saranin lu tetap main di high atau di middle karena di low atau lowest itu enggak work it ya karena ini game fps lu tetap butuh grafis yang cukup baik buat lu nembak lawan kalau grafisnya jelek ya gimana ya kan jadi opsi kalau lu atau lowest itu cuma lu boleh ambil kalau dia udah benar-benar nggak bisa dipus lagi kulitris ini gua on ya ini jalur peluru jadi walaupun enggak pengaruh-pengaruh amat di pb gua nggak bisa ngeliat bedanya jalur peluru tetap aja gua on aja ya jadi kalau sudah ini udah udah kelar nggak ada lagi ini secara umum kayak gitu ya nggak ada lagi yang yang bisa dirubah disini tapi tentunya ada setting khusus buat pengguna AMD ya karena gua kebetulan pengguna AMD salah satu setting yang bisa gua bahas itu ya ini settingnya dari fitur yang ada di AMD nya jadi kalau di AMD itu ada yang namanya Ryzen Master jadi kalau lu bukan pengguna AMD lu bisa bye-bye sama video video ini ya karena udah udah selesai beneran nggak ada lagi yang bisa dioptimasi dari si pb jadi nggak kayak Apex jadi kalau Apex itu juga adalah softiens opsi buat launchnya kalau di pb itu nggak ada sama sekali ya jadi nggak ada yang bisa gua saranin lagi lu bisa skip sekalanya ini khusus pengguna AMD sebenarnya kalau lu pengguna Intel juga bisa dan teori nya ini ya di OC jadi ini lu a cpu lu di overclock dan ini adalah salah satu setting yang gua pakai jadi gua saranin lu lihat referensi di Google juga banyak ya tergantung model dari cpu lu dan yang gua bisa saranin di sini ini untuk pengguna Ryzen bukan di overclock buat ngelebihi batas ya tapi overclocknya ini ke ini ke boost clocknya jadikan kalau CPU itu ada base clock sama boost clock jadi base speednya ini di 3,6 tapi sebenarnya ini di 3 GHz lah jalan kalau dalam posisi idle nggak jalanin apapun jadi kalau lu jalanin pb dia dia bakal jalan tapi dia cuma di 3,1 3,2 jalannya dan itu sangat annoying karena lu tahu si prosesornya ini bisa jalan up to 3,9 makanya di sini lu pakai Ryzen Master jadi buat dia maksa buat dia jalan di 3,9 gigahertz voltage-nya disini gua turunin ya jadi voltage-nya OC itu di 1,45 tapi gua agak butuh ya dan gua pikir 1,4 di switch spot eh karena apa yang gua dapet di 145 itu juga agak signifikan jadi gua di 1,4 jadi ini hasilnya dia berjalan di 3,73 3,75 dalam posisi idle jadi enaknya disini lu bisa nge-push si prociknya buat jalan di boost clock yang lu targetin dan jangan lupa dilihat temperaturnya juga eh suhunya dilihat dilihat juga jangan sampai kalau gua pribadi jangan sampai lewat 70 derajat jadi kalau buat daily 70 derajat itu udah switch spotnya udah manis banget gitu kalau udah 80 itu gua gak saranin buat dibawa daily lu harus ganti cooler atau ganti pasta yang lebih baik lagi tentunya karena semakin panas ya semakin gak awet ya walaupun disini Procik gua biasa gua bawa daily buat di OCE dan ini udah tiga tahunan dan masih awet aja gitu ya memang OCE kalau bener-kalau yang bener ya ya dia nggak bakal ngerusak komponen tetap awet aja walaupun tetap komponen itu yang namanya barang elektronik punya umurnya masing-masing kalau sudah di setting ya lu tinggal apply dan cek aja langsung ke pb-nya berupa berapa fps yang lu dapet nah sekarang ini gua setting yang ini lagi yang terakhir buat pengguna AMD jadi di sini lu bisa buka software Radeon dan disini sebenarnya kalau lu di bagian ini ya di bagian gaming ini ada untuk PB ya sebenarnya tapi di sini nggak kelihatan sayang banget ya tapi intinya di sini ntar ada buat ini ya buat semuanya di sini list yang gamenya oke grafis ah di sini ya jadi di sini ada namanya fitur Radeon super resolution ini lu bisa hidupin aja hidupin terus cara ngaktifin ya itu posisi PB nya posisi game PB itu harus fullscreen ya gua tahu PB nggak bisa fullscreen taruh gua bahas ya yang penting lu ah atur dulu resolusinya di 1600 kali 1000 1600 kali 900 ya kalau monitor lu resolusinya full HD yang jelas eh kalau PB lu minimal turunnya resolusinya satu kasta di bawah resolusi monitor lu kalau lu pengguna AMD jadi Radeon super resolution ini adalah in driver-based upscaling fitur jadi tujuannya nge-upscaling resolusi dari monitor lu jadi teorinya ya teorinya kayak gini ya gua jelasin kalau lu jalan di bawah resolusi dari monitor lu tentunya gambarnya lebih burik ya kan karena resolusinya lebih rendah jadi pahami di situ dulu Nah tapi trade-off nya di sini lu dapet eh beban kerja yang lebih rendah sehingga fps yang dihasilin itu lebih tinggi karena CPU lu mampu ngangkat fpsnya lebih tinggi lagi karena beban kerjanya lebih rendah tadi nah disini sudah paham ya resolusi lebih burik gambar lebih burik tapi performa naik nah sekarang masalahnya lu mau ngatasin kekurangannya ini di resolusi yang burik ini dan inilah gunanya dari Radeon super resolution ini ini tentunya nggak ke semua VGA ya ini cuma ada di VGA seri 5k ke atas ya jadi kalau lu buat pengguna VGA yang tua ya maaf-maaf disini kau gua gak bisa bantu eh emang belum kebuka nah kalau sudah-sudah di ini ya di enable nanti si VGA nya ini si drivernya ini bakal ngelakukan algoritma perhitungan buat nge-upscaling ngenambahin resolusi dari monitor lu dari game lu jadi game yang tampilannya seharusnya 1600 kali 900 gambarnya itu bakal balik lagi tampilannya mirip ke resolusi dari monitor lu jadi misalkan monitor lu full HD ya 1080 kali 1080 eh 1980 kali 1080 kayak gitu dan disini ini 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 sebenarnya ah gua nggak tahu kenapa ya karena gua pakai OBS nya di Steam ini jadi dia eh tampilnya kayak gini jadi gua anggap aja ini adalah PB ya anggap aja PB di sini kalau PB nya nggak muncul di list ini loh di list bagian gaming lu bisa tambah manual tarada di bagian kiri atas asopsi buat tambah manual dan pilih aja jalurnya di sini pilih yang PBX kayak gini nah disini lu bisa klik turn game performance Oke dan lu pilih overclock ini tentunya nggak semua ya nggak semua PGA support overclock ya jadi seri 6k seri 5k itu seharusnya udah kebuka ya dan disini bisa lu lihat sendiri ya kalau nggak ada lu bisa tambahin manual dan disini ada gua udah tambahin PB ya jadi kalau sudah kayak gini PB gua ya udah overclock kayak gini kalau sudah lu bisa eh ini ya ngetes ini ngetes di in game ya jadi kalau sudah semua lu udah Oce dari GPU nya kemudian dari ini Hai dari apa namanya dari LSR nya sudah lu hidupin ya udah dinyalai sekarang kita bakal tes ke PB nya ya di sini gua bakal buka PB Oh di sini ada update ya jadi ini bakal gua paus dulu ya karena ini update ya Oke tapi kayaknya enggak perlu ya karena kayaknya enggak tinggi-tinggi amat dan disini tetap gua bakal kita paus karena gua mau login ya Oke gua udah login di sini dan kita buka aja PB nya dan disini PB gua udah gua turunin resolusinya ya jadi resarnya ini udah nyala dan kita tunggu ya oke sekarang dia sudah dan disini Average FPS gua itu ada di 162,6 ya dan driver gua AMD yang gua pakai sekarang ini 22,4,1 dan ini untuk performa RSR nya lumayan sangat membantu ya udah lebih baik dari versi sebelumnya jadi disini yang mau gua bilang disini lu bisa hidupin RSR jangan lupa di turn game performance nya disini dan kalau lu monitor masih 60 fps gua saranin lu gak usah ini yang ngejar fps tinggi-tinggi ya cukup di limit di kira-kira di 100 fps karena itu buang-buang listrik kalau gua bilang tentunya disini kalau lu ngejar input lag ya tetap aja boleh-boleh aja tapi gua gak saranin karena ya lu di 60 fps itu udah input lag gua bilang jadi lebih baik lu upgrade monitor sekalian tentunya gua tahu monitor mahal ya walaupun 144 sekarang itu gua bilang udah murah karena di dua jutaan lu udah bisa bisa dapet 144 IPS ya di dua jutaan 2,5 lah 2,6 2,7 kalau gua nggak salah kemarin Oke disini masih loading ya gua pause aja sampai dia login ya dan baru mau gua pause dia udah udah login ya oke kita nunggu aja disini santui santui dan kalau udah di in game nanti eh lu bisa cek fpsnya pakai anti msi afterburner atau kalau kayak gua ya di md itu udah ada buat ini buat login fpsnya jadi lu bisa pakai dari md-nya atau bisa pakai msi afterburner tapi msi ini kayaknya ada berapa report gua nggak tahu itu udah lama sih kalau di pb itu kurang optimize ya jadi gua nggak tahu juga oke sekarang kita udah di game ya dan disini opsi dari video yang gua pakai jadi fpsnya di custom jangan lupa dan ini rata kanan aja gak apa-apa pising di off kemudian di detail setting ini teksturnya di medium gua ya dan semuanya di off kecuali balet trace di tekstur bisa ke fillow atau no kalau memang lu pengen push lagi fpsnya tapi kalau lu monitor berarti status 44 seperti yang gua bilang ya ini galaknya dan disini memang mau gua bahas ini modul ini di mode full window yang karena full screen ini nggak dapat video 10 nggak bisa jadi walaupun lu pakai mode full window RSR nya ini tetap bisa jalannya jadi nggak usah khawatir kemudian view angle view angle ini bisa lu naikin ke maksimal di 80 tapi gua tetap stay di 70 aja ya karena pb ini bukan game yang kayak Apex yang butuh view angle yang luas jadi 70 itu udah cukup sebenarnya dari sini lu bisa lihat ya kalau lu pakai MSI afterburner ini yang terjadi adalah si fpsnya nggak kebacaan jadi nggak usah loncet kalau fpsnya kayak gini kelihatannya karena sebenarnya nggak kayak gitu sebenarnya ini kalau di lebih itu 200 ya jadi lu bisa lihat di sini gua terlihat lagi dari dari driver itu aprecek biasanya itu 162,6 dan maksimal di lebih itu bisa 200 dari MSI afterburner nya ini nggak bisa dijadikan acuan jadi lu kalau ya gua bilang kalau tiba-tiba lu cek pakai MSI afterburner dan taunya fps lu jelek itu bukan salah pb nya ya memang dari software MSI afterburner nya yang salah disitu jadi lu harus ya kalau di radio software ini lu ada overlay nya untuk melihat fps jadi lu bisa bawa pakai dari default dari driver mungkin ini doang ya see you next time jangan lupa di like share dan subscribe kalau video dari gua membantu see you next time ya ya